Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin asyadu an la ilahi lallahu asyadu anna muhammadun rasulullah raditubillahi rabbah wabil islami dina wabil muhammadin nabiya wa rasulah rabbish rahli al-sadari wa yasirli amri wahlun uqdatan milisani yafqahu qawli Alhamdulillah dan senang berjumpa dengan anda semua dimana saja anda berada ya dengan rasa syukur kita akan berjumpa lagi ya kita akan sharing kembali tentang sistem pencernaan pada ternak ya kita sharing kita berbagi ilmu mudah-mudahan ini menjadi keberkahan bagi kita semua dan kita tetap bersemangat untuk mempelajari alam ya ternak kita alam kauniah yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala supaya manusia itu bisa sejahtera tentunya oke nah kita akan membicarakan apa sih sistem pencernaan karena kita harus tahu peternak itu adalah kuncinya bagaimana kita memberikan pakan yang baik kemudian kita harus tahu sistem pencernaan supaya kita tidak salah di dalam memberikan pakan pada ternak kita nah pengertian sistem pencernaan ternak itu adalah sistem pencernaan ternak merujuk pada suatu rangkaian organ dan proses yang terlibat dalam pencernaan makanan pada ternak sistem ini memang dirancang secara khusus ya subhanallah prosesnya luar biasa untuk memecah makanan ya menjadi nutrisi yang dapat diserap dan digunakan oleh tubuh hewan ternak jadi luar biasa subhanallah ya subhanallah walhamdulillah walailaha illallah walauh akbar ya sesuatu yang luar biasa rumput bisa jadi susu ini bukan sesuatu yang kaleng-kaleng ya ini sesuatu yang subhanallah luar biasa nah kita bahas kita kaji mulai dari pencernaan pada ternak dimulai dari mulut ya di mulut dimana makanan dikunyah secara mekanik dipecah ya menjadi partikel-partikel yang lebih kecil disiapkan ini ya untuk menjadi atau bisa dimasukkan ke organ yang berikutnya kemudian setelah itu makanan masuk ke lambung dimana proses pencernaan berlanjut dengan bantuan enzim yang ada di lambung nah di lambung ini sebagian besar protein dan makanan dipecah oleh enzim dan asam lambung nah ini semua harus disiapkan dan kita akan pelajari ini semua supaya kita punya pengetahuan yang layak ya sehingga di dalam memelihara ternak kita bisa kita punya kemampuan ya nanti memilih makan yang cocok untuk ternak kita nah makanan yang telah tadi dicernak di lambung masuk ke usus halus dimana sebagian besar penyerapan nutrisi ini terjadi di usus halus ini nutrisi seperti ada karbohidrat disitu ada protein disitu ada lemak vitamin dan mineral diserap ke dalam aliran darah untuk digunakan aktivitas ternak tersebut mulai dari hidup pokok ya produksi pertumbuhan segala macam yang dibutuhkan oleh ternak nah disini ada peran pangkreas dan hati juga sangat penting ini ya jadi di dalam proses pencernaan dimana dia akan menghasilkan enzim dan epedu yang membantu di dalam pemecahan dan penyerapan nutrisi nah setelah melewati usus halus sisa-sisa makanan tidak dapat dicernak sepenuhnya masuk ke usus besar di usus besar ini air dan garam diserap kembali ya supaya lebih maksimal ya benar-benar yang dikeluarkan itu adalah sisa-sisa atau fesis ya yang kira-kira sudah tidak termanfaatkan oleh saluran pencernaan nah fesis ini kemudian dikeluarkan menjadi sesuatu limbah ya melalui anus ya yang dikenal dengan kotoran hewan dan kotoran hewan juga bisa bermanfaat kita jadikan menjadi pupuk ya nah sistem pencernaan ternak telah berkembang sesuai dengan kebiasaan makanan mereka misalnya ternak herbivora ya seperti sapi, domba, kambing ya memiliki sistem pencernaan yang dapat mengatasi pemecahan serat ya dia makan bisa makan rumput, makan yang dedaunan ya bros ataupun rambanan ya dia makan bisa makan dan mampu punya kemampuan untuk mencerna di mereka bisa menggunakan karena dibantu di dalam lambungnya dia ada rumen ada proses fermentasi dimana di dalam lambung itu atau rumennya melibatkan mikroorganisme yang bisa membantu proses pencernaan serat kasar tersebut ya ini kelebihan ya ternak ruminansia ini sesuatu yang luar biasa ya berbeda dengan kita kita memang makan sayur tapi dalam jumlah terbatas tidak seperti ternak ruminansia yang memang organ pencernaannya itu didesain khusus siapa yang merencanakan seperti itu ya tidak ada sekarang sampai sekarang ke karya manusia yang misalnya membuat pabrik ya yang awalnya dari rumput nanti keluar susu tidak ada subhanallah memang Allah sudah memberikan ya hewan atau ternak untuk manusia dan kita berharap bisa mengelolanya dengan baik tentunya nah pemahaman tentang sistem pencernaan ternak paling sangat penting ya untuk pembelian ternak supaya ternak kita itu sehat dan efisien dengan memahami bagaimana ternak mencerna makanan maka peternak dapat merancang diet atau pakan formulasi pakan sesuai dan memastikan bahwa ternak tersebut mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan kesehatan yang optimal nah sistem pencernaan ternak mengacu pada tadi dikatakan suatu proses ya yang terlibat dalam pemecah makanan mulai dari mulut ya pemecah nutrisi nah tujuan utama dari sistem pencernaan ini adalah untuk mengubah makanan zat zat nutrisi yang dapat digunakan oleh tubuh ternak untuk pertumbuhannya ya untuk hidup pokok untuk produksi susu untuk reproduksi dan fungsi tubuh lainnya supaya menjadi normal dan sehat tentunya nah sistem pencernaan ternak umumnya terdiri dari beberapa komponen utama termasuk itu situ mulut rongga perut lambung usus halus usus besar dan anus nah setiap bagian ini memiliki peran khusus dalam proses pencernaan jadi yang sangat spesifik tentunya nah ya oke kita lanjutkan kita mulai dari mulut dimana di mulut ini dimulainya proses pencernaan makanan dimasukkan ke dalam mulut dan disini makanan dikunyah dicampur dengan air liur yang mengandung enzim-enzim awal untuk pemecahan karbohidrat jadi dari awal karbohidrat sudah mulai dihidrolisis di dalam mulut tersebut dengan beberapa enzim ya diantaranya ada petialin amilase dan lain-lain ya di air terliur ya terutama nah berikutnya adalah rongga perut atau lambung setelah makanan melewati kerongkongan dia akan masuk ke lambung lambung memiliki lingkungan yang asam dan mengandung enzim pencernaan serta asap lambung yang membantu di dalam pemecahan protein misalnya ya dan memecah makanan menjadi partikel yang yang lebih kecil ya jadi di pecah pecah lagi supaya nanti disiapkan supaya di bisa diserap nantinya setelah dari lambung maka akan masuk ke usus ya jadi makanan masuk ke usus halus di sini diproses ya dengan pencernaan berlanjut dengan bantuan enzim-enzim pencernaan yang dihasilkan oleh pankreas hati usus itu sendiri nah nutrisi makanan akan diserap melalui dinding usus halus ke dalam aliran darah dan diangkut ke seluruh tubuh kita ke mana yang diputuhkan Hai nah setelah itu dari usus setelah dari usus halus maka berlanjutlah ke usus besar ya jadi sisa-sisa makanan yang tidak dapat dicernak sepenuhnya masuk ke usus besar di usus besar di usus besar air garam misalnya masih tersisa diserap kembali ya untuk eh di efisien kan disini sangat efisien sekali dan membantu mengatur konsistensi fesis nah bakteri usus besar ya juga ada di situ membantu di dalam eh fermentasi serat kasa dan produksi beberapa vitamin B B dan K ya di beberapa eh ternak tertentu seperti di kelinci itu ada kebiasaan dia mengkonsumsi kotorannya sendiri karena memang masih tinggi vitamin B dan vitamin K ya ada cyanocobalaminya juga jadi ada perilaku kokopropagy ya jadi di dia bukan jorok tetapi dia secara naluriah dia masih mau memanfaatkan kotorannya untuk karena memang disitu ada proses fermentasi yang mengandung vitamin ya yang bisa dimanfaatkan kembali nah bukan berarti nanti dibikin kapsul kemudian dikonsumsi nggak juga ya nanti lain-lain lagi ceritanya nah setelah itu setelah dari usus besar langsung menuju ke anus ya akhir dari saluran pencernaan dimana fesis telah terbentuk dikeluarkan dari tubuh melalui proses defekasi atau pengeluaran fesis tersebut nah selain organ-organ utama yang telah dijelaskan tadi ada juga organ pendukung seperti pankreas hati dan kelenjar ludah ya pankreas menghasilkan enzim-enzim penting untuk memecah karbohidrat protein dan lemak nah hati memproduksi empedu yang membantu dalam pemecahan lemak kelenjar ludah menghasilkan air liur yang mengandung enzim awal untuk pemecahan karbohidrat ya oke nah ada perbedaan nah dalam sistem pencernaan ya ternak tergantung pada jenis ternak ya misalnya ternak herbivore seperti sapi kambing domba memiliki sistem pencernaan yang lebih kompleks ya lebih rumit ya yang memungkinkan mereka untuk mencerna bahan tumbuhan yang sulit dicerna bahkan jerami ya dalam kondisi tertentu masih bisa dimanfaatkan atau diberikan kepada ternak ruminansia apalagi kerbau itu juga sudah punya kemampuan yang lebih ya karena memang sudah ada mikroba yang bisa membantu untuk di dalam proses fermentasinya nah sementara hewan omnivore seperti babi misalnya ya memiliki kemampuan pencernaan yang mirip dengan manusia termasuk unggas disitu dimana mereka dapat mencerna bahan tumbuhan dan hewan ya tapi tidak terlalu banyak ya hijauannya jadi sumber seretnya tidak terlalu banyak termasuk disitu unggas ya dalam jumlah terbatas ataupun manusia boleh makan sayur tapi tidak bisa dalam jumlah besar atau seperti ternak ruminansia makan rumput tidak bisa ya jadi pemahaman tentang sistem pencernaan ternak sangat amat pentingnya bagaimana nanti mengelola memanage nutrisi ternak karena memungkinkan pemilik ternak untuk merancang pakan sesuai dengan kebutuhan si ternak dan mengoptimalkan produksi serta kesehatan ternak atau hewan yang kita pelihara ya bisa terjaga nah sekarang sistem pencernaan ternak ruminansia kita pelajari seperti apa sih ya kita bahas ya supaya kita kalau kita punya ternak sapi gambing lomba kerbau kita bisa menentukan membuat strategi pakan dengan apa yang harus kita berikan pada ternak kita nah sistem pencernaan ternak ruminansia adalah sistem pencernaan yang memiliki oleh hewan ruminansia seperti sapi kerbau domba kambing ataupun rusa ya sistem ini memiliki beberapa perbedaan penting dibandingkan dengan sistem pencernaan hewan-hewan non-ruminansia dimana sistem pencernaan ruminansia terdiri dari empat kompartemen utama disitu ada rumen ada retikulum ada omasum dan abomasum Nah setiap kompartemen ini memiliki peran khusus ya luar biasa sebetulnya dia punya fungsi khusus dalam pemecahan dan fermentasi makanan Nah kita bahas dulu tentang rumen apa sih rumen Nah rumen ini adalah kompartemen terbesar dalam sistem pencernaan ternak ruminansia nah rumen ini merupakan tempat terjadinya fermentasi mikroba yang kompleks ya terjadi mikroba di dalam rumen seperti itu di yang dominan itu ada bakteri ya kemudian ada protozoa ada fungi dan bahkan ada virus ya yang yang membantu mencerna serat kasar yang terkandung dalam makanan nah makanan yang dimakan oleh ternak ruminansia seperti rumput ataupun hijauan akan dipecah menjadi partikel-partikel yang lebih kecil oleh mikroba dalam rumen tersebut ya jadi luar biasa sekali lagi kita mengatakan luar biasa sistem pencernaan ini ya di dalam rumenansia ini nah yang kedua itu adalah koretikulum ya retikulum ini berfungsi sebagai tempat penyaringan dan penampungan makanan yang dicerna di dalam retikulum ini makanan yang telah di fermentasi oleh mikroba dalam rumen akan membentuk bola-bola makanan yang disebut polus ya ada bolus-bolus nanti dia disinilah proses memamak biak memamak biak nanti bolus-bolus ini dikeluarkan kembali ya kemudian di kunyah kembali remastikasi dan di di kunyah kemudian ditelan kembali redeglutasi ya nah berikutnya kompartemen berikutnya adalah omasum dimana omasum ini berperan dalam penyerapan air dan beberapa nutrisi dari makanan omasum memiliki tekstur yang bergelombang dan berfungsi sebagai mekanisme penghancur makanan dan peningkatan penyerapan nutrisi nah luar biasa sekali lagi kita katakan yang keempat itu di dalam rumen ada kompartemen abomasum abomasum ini juga dikenal sebagai lambung sejati dimana dia mirip dengan lambung hewan non-ruminansia ya dimana abodi abomasum makanan dicerna menggunakan enzim pencernaan dan asam lambung yang diproduksi oleh hewan itu sendiri nah setelah makanan mencapai abomasum makanan yang dicerna akan masuk ke usus halus dimana penyerapan nutrisi masih terjadi dan nutrisi ini akan diabsorsi oleh usus halus dan akan diserap ke dalam aliran darah dan akan digunakan oleh tubuh hewan untuk pertumbuhan ya untuk aktivitasnya untuk hidup pokoknya kemudian untuk produksi susunya dia berproduksi ya hamil bunting ya pada ternak bunting ya kemudian fungsi tubuh lainnya yang memang diperlukan oleh ternak tersebut ya beraktivitas tentunya nah sistem penyerapan ruminansia memungkinkan hewan ini untuk mencerna sekali lagi bisa mencerna pakan yang tinggi seratnya ya seperti rumput hijauan dengan bantuan mikroba nah ya dikita katakan fermentasi serat dalam rumen menghasilkan asam rantai pendek atau dikenal sebagai VFA atau volatil fatty acid atau ada yang menamakan asam volatil ya dia mudah terbang ya yang merupakan sumber energi ini yang membedakan dengan ternak drone ruminansia nah pemahaman yang baik tentang sistem pencernaan ruminansia penting ya di dalam memanage nutrisi ternak ruminansia ya harus dipedakan dengan kita memberikan ternak non-ruminansia nah pemilihan kemudian menyusun formulasi pakan yang tepat akan memastikan kecukupan nutrisi yang diperlukan oleh hewan dan mendukung kesehatan serta produktivitas ternak yang dipelihara nah sekarang kita akan bicara dimana proses pencernaan ternak ruminansia ini nah proses pencernaan ternak ruminansia melibatkan serangkaian tadi ya mulai dari pengunjahan tadi ya menggunakan gigi atau menggigit mengunyah dan seterusnya ya memastikasi ada remastikasi nanti kalau dikeluarkan kembali nah proses ini penting untuk memecahkan makanan menjadi partikel yang lebih sederhana kemudian ada proses fermentasi setelah makan dipunya makan masuk ke dalam mulut rumen adalah kompartemen utama dalam sistem pencernaan ruminansia dan berfungsi sebagai tempat fermentasi di dalam rumen dimana disitu terdiri banyak eh eh bakteri ya yang dominan itu adalah bakteri kemudian ada protozoa ada fungi dan juga ada eh virus ya yang bekerja sama sebersimbiosis dengan hewan ruminansia untuk mencerna serat kasar dan yang terkandung di dalam makanan yang dimakan oleh ternak ruminansia tersebut nah nah mikroba ini ya memfermentasi serat kasar menjadi eh tadi VFA dimana nanti dihasilkan volatil fatty acid ini yang utama itu ada tiga yang pertama itu asam asetat yang kedua itu asam propionat dan yang ketiga itu eh asam butirat inilah adalah VFA atau asam eh lemak ya yang asam lemak volatil yang mudah terbang ini yang menjadi sumber energi utama ya sekali lagi ada asam asetat ada asam propionat dan asam butiran nah ini yang nantinya eh direkayasa eh diarahkan kemana misalnya pakan eh serat ini atau formulasi ransum diarahkan ke mana diarahkan ke asetat atau diasa diarahkan ke propionat ya nah ini menjadi strategi yang baik bagaimana mengarah apakah kita mengarahkan ke propionat yang kalau misalnya ternak kita itu adalah fatening atau penggemukan ya atau ayah sapi pedaging misalnya ya kemudian kita arahkan kastat misalnya kalau misalnya kita pelihara sapi perah yang nanti kita harapkan produksi susunya tinggi misalnya nah ini adalah salah satu strategi yang bisa digunakan bagaimana kita mengelola pakan yang kita berikan pada ternak kita nah selama proses fermentasi gas seperti metan ya dan karbon dioksida juga dihasilkan dan ini dikeluarkan melalui erupai erupai erupation atau buangan gas berat atau sendawang nah ini yang kadang-kadang eh ya eh apa namanya ada yang mengatakan ini mengganggu lingkungan dan lain-lain ini sebetulnya eh bisa di eh tidak terlalu banyak sebetulnya ya tidak terlalu so ekstrim yang digambarkan ya memang ini akan mengganggu gas gas mentan ini tetapi ya tidak sedemikian ini ya tidak sedemikian masif apa tentunya tergantung bagaimana kita nanti mengelola itu sebab supaya tidak bisa atau mencemari lingkungan nah yang ketiga pengembangan bolus dan pengiriman setelah fermentasi rumen makanan yang dipecah menjadi partikel kecil atau bolus akan dibadatkan dan dikumpulkan di retikulum dari retikulum ini bolus akan dipindahkan ke omasum untuk proses penyerapan air dan beberapa nutrisi nah yang keempat itu percanaan enzimatik ya setelah melewati omasum polus akan masuk ke abomasum dan merupakan bagian dari sistem pencernaan yang mirip dengan lambung hewan ternak ruminan non-ruminansia atau monogastrik dimana di abomasum ini makanan akan dicernak dengan bantuan enzimat pencernaan layaknya seperti lambung ya lambung pada manusia atau ternak monogastrik ya oke kemudian penyerapan nutrisi ya setelah melewati abomasum makanan dicernak masuk ke usus halus di sini nutrisi seperti protein lemak karbohidrat vitamin dan mineral akan diserap melalui dinding usus halus di dalam aliran darah dan digunakan untuk oleh tubuh hewan nah selanjutnya adalah pencernaan tambahan setelah usus halus sisa-sisa makanan yang belum dicernak sepenuhnya akan masuk khusus besar ya kemudian ada proses juga fermentasi disitu dan juga dihasilkan vitamin B dan vitamin K nah berikutnya adalah pengeluaran melalui VSS tadi ya jadi setelah semuanya setelah semuanya dilakukan penyerapan ya di setelah itu sisa-sisanya dikeluarkan melalui anusnya dalam bentuk VSS ya nah sekarang apa sih keuntungan sistem penyerahan ternak ruminansia ini yang jelas dengan ternak ruminansia ini dia mampu mencerna pakan yang berserat tinggi tapi dalam hal ini bukan berarti Oh kita paksain dengan setiap saat kita berikan pakan yang serat tinggi tidak juga dia juga kalau diberikan makan yang berkualitas ada sumber hijauannya bagus ya kemudian seratnya fermentable mudah di fermentasi itu menghasilkan produksi VFA yang baik pula ya itu ya kemudian produksi VFA ini ya fermentasi serat ini akan menghasilkan asam astat tadi ya asam propiona dan asam butira dan asam yang lain dalam jumlah yang tidak terlalu banyak ya kemudian dia di dalam keuntungan di dalam tenak ruminansia ini bisa memproduksi protein mikroba jadi tiga kita sudah menjelaskan di depan bahwa yang dominan di dalam rumen itu istrinya adalah mikroba ya yang mampu mensintesis protein dan bahan-bahan non-protein seperti asam amino yang terkandung dalam rumput dan hijauan yang dikonsumsi oleh tenak nah protein mikroba yang dihasilkan ini dapat diserap dan digunakan oleh ternak sebagai sumber protein berkualitas tinggi jadi nanti proteinnya akan masuk ke saluran pencanaan yang lebih lanjut ya termasuk protein ini adalah termasuk kualitas protein yang bagus ya jadi protein mikroba ini ya dia sudah melakukan aktivitasnya pekerjaannya setelah itu masuk ke selaluran berikutnya menjadi protein yang sangat berkualitas nah yang keempat keuntungannya adalah penggunaan pakan kasar yang murah tentunya bisa kita berikan limbah ya ada ada limbah sayur disitu ada limbah apa saja ya eh biasanya limbah tanaman pangan kalau wala wijah itu sahab hampir bisa digunakan sebagai pakan tenak ruminansia ya sisa-sisa tersebut ini yang akan bisa menekan harga ya kalau kita bisa membuat melakukan strategi yang baik tentunya kemudian yang kelima keuntungannya adalah efisiensi konversi pakan dimana sistem pencerahan ruminansia memiliki kemampuan yang baik mengubah pakan yang dikonsumsi menjadi energi dan nutrisi yang dapat digunakan oleh tubuh ternak tersebut dengan demikian ternak ruminansia memiliki potensi konversi pakan yang lebih efisien dibandingkan hewan non-ruminansia yang dapat menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi kemudian daur ulang nutrisi ya yang keenam dimana sistem pencerahan ruminansia memungkinkan daur ulang nutrisi dalam tubuh ternak jadi nutrisi yang tidak diserap sepenuhnya dalam usus halus dapat dikembalikan ke dalam rumen melalui proses regurgitasi atau refermentasi oleh mikroba dalam rumen nah hal ini meningkatkan efisiensi penggunaan nutrisi dan mengurangi kebutuhan akan pakan ternak atau pakan tambahan nah keuntungan-keuntungan ini ya membuat sistem pencerahan ternak ruminansia sangat cocok untuk memanfaatkan pakan serat ya seperti rumput dan hewan setelah itu sistem ini juga membantu menjaga kesehatan dan kesimbangan mikroba rumen yang merupakan faktor penting dalam kesejahteraan dan produksi produksi ternak ruminansia nah berikutnya nih kita singgung juga dong kerugiannya ya meskipun kita tahu ya eh banyak keuntungannya memang ada kelemahannya ya misalnya dia sangat tergantung pada mikroba rumen ya kalau misalnya dalam kondisi yang kurang bagus ya pakan yang kurang bagus itu juga mikroba ini kan butuh makan juga dia juga bisa nanti akan berdampak di dalam proses pencernaannya jadi ini juga saling kanibal makan memakan terutama protozoa pada kondisi pakan atau pacelik paceklik ya musim kemarau biasanya justru Wow ini bakteri yang dominan itu malah di bisa dimangsa oleh protozoa yang nanti berakibat proses ya kecernaan atau proses pencernaan itu bisa terganggu ya karena kan pada kondisi tertentu kemudian kepekaan terhadap perubahan pakan ya ternaknya rumenasi cenderung lebih sensitif terhadap perubahan pakan dan pola pakan oleh karena itu kita harus kondisikan jangan sampai misalnya mengganggu keseimbangan misalnya terjadi asidosis karena kita memberikan pakan yang sangat fermentable misalnya ke sangat mudah dicerna nanti terjadi proses fermentasi yang cepat akan menurunkan PH rumenah maka terjadilah asidosis tersebut ya gangguannya pada atau penyakit atau terak kita menjadi sakit nanti karena terlalu terjadi proses tadi apa namanya proses fermentasi yang cepat ya oleh karena itu harus diatur ya bagaimana berapa banyak kita memberikan hijauannya berapa banyak ya kita memberikan konsentratnya sesuai dengan kebutuhan kata kuncinya tidak boleh berlebihan kemudian produksi metana ya sistem pencernaan ini rumenasi menghasilkan gas metan sebagai produk sampingnya ya kalau kita hitung atau rumus kimianya menggunakan stoichiometri itu memang muncul gas metan ya jadi tinggal kita bagaimana mengelola gas metan ini karena sebetulnya juga bermanfaat juga beberapa ini memang digunakan dan dibutuhkan sebagai energi ya di dalam proses misalnya biogas dan lain-lain itu kita bisa gunakan nah berikutnya adalah kebutuhan air tinggi ya tetapi Alhamdulillah kalau di Indonesia masalah air ini tidak ada masalah ya kemudian potensi masalah kesehatan rumen sistem pencernaan rumenasi rentan terhadap beberapa masalah kesehatan seperti asis asidosis tadi ya kalau misalnya kita berikan pakan yang terlalu fermentable ya tinggi sumber ini isi selnya sumber karbohidratnya ini juga kurang bagus jadi kemudian yang berikutnya blot ya kembung ini juga harus ada strateginya ya kalau misalnya kita memberikan pakan hijauan ya pagi ngerit kalau bisa di angin-anginkan dulu jangan langsung diberikan kepada ternak ini adalah salah satu upaya supaya tidak terjadi blot tersebut nah sekarang kita bahas tentang sistem pencernaan non-ruminansia hahaha ya ini yang berbeda ini beberapa hewan non-ruminansia seperti manusia termasuk ya ada juga B2 tadi kucing anjing dan unggas secara umum itu adalah hewan atau ternak non-ruminansia sama ya dimulai dari mulut dan gigi proses pencernaan dimulai dari mulut dimana makanan dikunyah dicampur dengan air liur dan mengandung enzim amilase untuk memulai pencernaan karbohidrat gigi-gigi yang berbeda digunakan untuk pencernaan yang berbeda seperti gigi seri untuk merobek dan gigi taring untuk mengoyak misalnya ya kemudian berikutnya lambung lambung non-ruminansia terdiri dari beberapa bagian yang berbeda seperti lambung punggul lambung glandular lambung otot di lambung ini makanan dicernak ya dengan bantuan enzim pencernaan asam lambung yang diproduksi oleh hewan itu sendiri nah contoh kalau anda bisa apa memotong ayam misalnya itu akan kelihatan sekali ya ada pedalnya ya kemudian nah ini bisa ini tergambar ya beberapa ini apa namanya saluran pencernaan dari ayam misalnya itu ya Nah kemudian berikutnya adalah susu salus setelah melewati lambung makanan yang dicernak akan masuk ke usus salus usus salus ini terdiri dari tiga bagian utama yaitu usus 12 ceri usus kosong ya dan usus penyerapan nah nutrisi seperti protein lemak karbohidrat vitamin dan mineral akan dicernak dan diserap melalui dinding usus halus ke dalam darah untuk digunakan oleh tubuh nah yang berikutnya adalah usus besar setelah melewati usus besar sisa-sisa makanan yang belum dicernak sepenuhnya akan masuk ke usus besar air dan garam juga di melalui proses ya penyerapan di sini nah berikutnya anus ya dari saluran penyerahan adalah anus dimana sisa makanan yang tidak dapat dicernak akan dikeluarkan melalui fesis nah sistem pencernaan non-ruminasi ini cenderung lebih sederhana ya tidak komplek dibandingkan dengan tenak atau sistem penyerahan ruminansia nah bahkan dikonsumsi oleh non-ruminasi yang mengalami proses penyerahan lebih cepat dan membutuhkan waktu yang lebih singkat untuk dicernak nah berikutnya adalah proses penyerahan pada non-ruminasi ya ya tadinya dimulai mulut ya diproses mulai gigi kemudian beberapa enzim yang memang tersedia di dalam mulut tersebut ya seperti petialin ada disitu amilase dan lain-lain itu kemudian masuk ke lambung proses itu dibantu oleh enzim pencernaan seperti disitu ada pepsi yang membantu proses mencerna protein kemudian proses pencernaan berlanjut ke lambung dengan bantuan asam lambung yang diproduksi selanjutnya di ini yang masuk ke usus halus ya dia akan di usus halus ini terdiri dari tiga bagian yaitu usus 12 jari usus kosongnya kemudian usus penyerapan nah disini nutrisi seperti protein lemak karbohidat ya vitamin dan mineral di cerna dan lanjut dengan bantuan enzim pencernaan dihasilkan pankreas di dalam usus halus ya kemudian nutrisi akan dicerna diserap melalui dinding usus halus dan masuk ke aliran darah untuk digunakan oleh tubuh ya untuk kebutuhan berikutnya sama ya usus besar masuk ke usus besar ini semuanya akan di oh yang tidak atau sisa-sisa atau sampah itu akan diteruskan ke usus besar dan dilanjutkan ke anus untuk dikeluarkan dalam bentuk fesis nah berikutnya ya keuntungan sistem pencernaan non-ruminasi ini ya sistem pencerna non-ruminasi memiliki jumlah keuntungan ya diantaranya adalah kemampuan mencerna konsentrat ya jadi istilahnya sumber karbohidrat yang mudah dicerna nah ini ya Nah untuk mencerna konsentrat atau pakan dengan kandungan energi yang tinggi mereka mampu mencerna dan memanfaatkan sumber pakan yang lebih padat secara dan efisien ya jadi kalau misalnya perbedaannya kalau ruminansi yang begitu kita berikan konsentrat yang terlalu tinggi ya sangat fermentable itu bisa menimbutkan penyakit ya karena tadi terlalu proses fermentasinya terlalu cepat maka terjadi asaman yang luar biasa menurun tadi asidosis tadi ya bisa terjadi tetapi untuk tenak non-ruminan lebih toleran dia kalau diberikan sumber karbohidrat atau konsentrat yang tinggi ya memang makanannya itu jadi akan sesuai nah proses pencernaan yang lebih cepat ya pencernaan pada non-ruminansia cenderung lebih cepat karena tidak ada masa atau rate of passage nya itu lebih cepat karena disitu tidak ada proses fermentasi pada ternak seperti pada ternak ruminansia tadi kemudian fleksibilitas pakan juga ini salah satu keuntungan ya jadi termasuk bisa kita berikan pakan konsentrat dengan kandungan serat ya yang jelas harus lebih rendah dibanding dengan pakan yang diberikan kepada ternak non-ruminansia tentunya kemudian tingkat konversi pakan yang baik ya jadi pada non-ruminansia misalnya pada B2 dan ayam memiliki tingkat konversi pakan yang lebih baik ya jadi itu beberapa hal yang tentang keuntungan nah kemudian kebutuhan serat yang lebih rendah ingat ini menjadi strategi kalau kita pelihara ternak non-ruminansia jangan diberikan sumber serat yang terlalu banyak ya jangan diberikan hijauan nah kemudian yang keenam ya jadi tidak terlalu banyak produksi gas metanya ya sehingga ini tidak terlalu mengganggu atau mengurengi emisi gas rumah kaca oke itu beberapa hal yang bisa disampaikan ya pada kesempatan ini dengan sistem pencernaan dari ternak baik yang ruminansia non-ruminansia kita berharap ya nanti kita terus ya belajar bersemangat sehingga kita bisa menyediakan pakan yang diberikan kepada ternak kita sehingga tersupport lah ya kita memelihara ternak itu dengan baik tentunya kita berharap keuntungan yang optimal tentunya sehingga tujuan akhir ketahanan pangan ya kedaulatan pangan terutama di bidang protein hewani ini bisa tercapai tidak impor terus kita harus mandiri oke semangat terus dimana saja anda berada ya mudah-mudahan anda selalu diberikan kesehatan ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh